disini modul yang sudah kita siapkan di sit home ya teman-teman perhatikan ada master untuk setting nama perkiraan kemudian ada jurnal umum untuk pencatatan transaksi kemudian untuk laporannya sendiri terdiri dari laporan buku besar, laporan buku besar pembantu hutang pihutang neraca lajur laporan laba rugi bulanan laporan laba rugi tahunan laporan perubahan modal ataupun laporan perubahan ekuitas neraca dan daftar aset ya kita lihat kita review satu-satu teman-teman ini master ya untuk setting nama-nama perkiraan yang akan kita gunakan dalam transaksi kemudian ini jurnal umum ya teman-teman bisa perhatikan ini jurnal umum ya ini jurnal umum untuk pencatatan transaksinya jadi dari jurnal umum laporan akan otomatis ya akan otomatis akan otomatis menyajikan laporan keuangan teman-teman akan otomatis menyajikan laporan-laporan keuangan mulai dari buku besar sampai dengan laporan laba ruginya oke kemudian kita cek contoh laporan buku besarnya teman-teman ya laporan buku besarnya disini kita tinggal klik ya teman-teman tinggal kita klik disini nama perkiraan yang akan kita tampilkan misalnya laporan kas ya misalnya laporan kas ini laporan kas buku kas ya buku kas operasional kemudian misalnya bank ya ini bank bank mandiri contoh disini kemudian ada laporan buku besar pembantu hutang-piutang ini contoh yang sudah terbuka ini laporan hutang ya kemudian kita buka misalnya piutangnya PT Jalur Distribusi Gas ya ini perusahaannya teman-teman perusahaan yang bergerak di bidang pemeliharaan tipa ya kita contohkan disini perusahaan yang bergerak di bidang jasa pemeliharaan tipa gas ya kemudian berikutnya laporan laba rugi ya berikutnya laporan laba rugi untuk laporan laba rugi teman-teman bisa perhatikan kita tinggal memilih disini di posisi nama bulan kita tinggal pilih bulan berapa yang akan kita tampilkan laporan laba ruginya misalnya Januari kita coba buka nah ini laporan laba rugi Januari ya kalau seandainya kita mau nge-print ya saya coba test review teman-teman misalnya kita nge-print ini aplikasinya sendiri kita menggunakan google sheet teman-teman ya kita menggunakan google sheet misalnya kita nge-print ya tampilannya seperti ini nah tampilannya seperti ini ya oke oke next ya kita lihat lagi misalnya kita lihat laporan laba rugi Februari ya ini laporan laba rugi Februari kemudian laporan Maret ya di Maret ya di Maret kebetulan kita baru catat 2 transaksi ya 2 contoh transaksi kemudian kita buka laporan berikutnya laporan laba rugi tahunan ya laba rugi per tahun teman-teman jadi ini berarti akumulasi laporan dari Januari sampai Desember ya oke berikutnya laporan neraca teman-teman ini laporan neracanya teman-teman bisa perhatikan ya tampilannya disini seperti ini ya laporan aset ya aset lancar kemudian aset tetap kemudian kewajiban kemudian ekuitas ya kemudian laporan perubahan ekuitas ataupun laporan perubahan modal ya tampilannya seperti ini oke dan terakhir ada laporan daftar aset ya seperti ini teman-teman ya berikutnya nanti di video berikutnya